Tiga orang warga Kabupaten Bandung tersambar petir saat sedang memanen padi di sawah. Dua orang tewas seketika, sementara satu orang lainnya sempat tak sadarkan diri. Suasana duka terlihat di kediaman Rendi, Rustandi, dan Iman warga peris hilir desa Jagabaya kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang meninggal dunia akibat disambar petir. Kejadian ini terjadi ketika keduanya tengah memanen padi bersama petani lain di sawah yang berjarak tak jauh dari pemukiman mereka. Seketika petir langsung menyambar dan membuat dua dari tiga orang petani tewas. Koronologisnya pas tadi ada petua camendung petir, tapi belum menengah disertai hujan. Pas tidak lama kemudian, tepatnya lah pada duhur, ada petir. Nah korban lagi di sawah, menggarap sawah sedang panin, cuma paninnya bukan punya dia, punya orang lain. Nah ya, kebetulan juga tempatnya nggak berdekatan, beda petak, beda sawahnya. Menurut Ndun, korban selamat mengatakan, saat kejadian cuaca tiba-tiba mendung. Tidak lama kemudian dirinya merasa ada yang mendorong dari belakang dan langsung tak sadarkan diri. Terus tahu kedua korban tersebut gimana itu Pak, kejadiannya Pak? Sama nih. Oh lagi kerja, lagi ambil padi. Bapak sempat nggak sadarkan diri gitu Pak. Iya. Pingsan Bapak sempat pingsan? Iya, pingsan. Karena sok atau seperti apa nih Pak pingsan ya, tadi Bapak pas kejadian? Bapak waktu pingsan ya nggak tahu apa-apa sih. Rasa Bapak mah ada yang mendorong. Ada yang mendorong. Jenazah iman salah satu korban langsung dibawa menggunakan ambulan untuk selanjutnya dimakamkan di kampung halamanya yakni di Cikalong. Warga khususnya yang tinggal dekat dengan lahan terbuka dihimbau untuk berhati-hati mengingat cuaca di hampir seluruh wilayah di Indonesia setiap hari diguyur hujan dengan disertai petir.